A priority for productivity and well-being, tapi mungkin yang perlu dicerahkan kembali terlebih dahulu kepada masyarakat, kepada sahabat sonora, pemirsa kita adalah definisi well-being ini dan kaitannya dengan kalau kita bicara kesejahteraan karyawan, para pekerja di lingkungan kerja itu seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya untuk well-beingnya dulu ya mas ya, definisi well-being ini kan sebenarnya kondisi kesejahteraan ataupun kondisi sejahtera di mana individu ini ingin memenuhi kesejahteraan tersebut, ingin memenuhi atau memuaskan basic needs-nya. Nah yang seperti kita ketahui, kalau kita mengacu pada teori Maslow, nah ini juga saya yakin teman-teman mungkin nggak hanya orang-orang psikologi aja yang tahu teori Maslow, mungkin teori dari ilmu ekonomi, ilmu politik, hukum, ini juga udah mungkin familiar sedikit-sedikit di teori Maslow. Nah basic needs-nya teori Maslow ini kan berarti essential people needs gitu untuk physical survival, berarti kan ada food, ada minum gitu kan, sleep, terus apa lagi, pakaian, tempat tinggal, ataupun udara ini yang setiap hari kita hirup gitu kan. Nah itu basic needs-nya. Nah jadi ketika seseorang ingin memuaskan basic needs-nya itu, itu untuk menuju kesejahteraan. Nah sedangkan kalau kita mengacu lagi kepada psychological well-being, berarti di mana seseorang dalam kondisi bahagia, puas juga, kemudian sehat mental, dan otomatis berarti tingkat stress-nya juga rendah ketika psychological well-being ini sudah dicapai. Nah sekali lagi memang tujuan akhirnya kebahagiaan, ingin mencapai kebahagiaan itu sendiri. Kemudian kita kaitkan lagi, spesifikan lagi khusus di karyawan gitu kan, Mas Yudi, berarti bagaimana kesejahteraan karyawan, bagaimana karyawan ini bisa memenuhi basic needs-nya itu gitu kan, berarti dari non-materi ataupun dari materi, gaji gitu kan, gaji, tunjangan, jaminan, kemudian layanan mungkin, fasilitas yang lebih mudah, akses-akses yang diberikan oleh perusahaan yang lebih mudah gitu kan. Nah itu untuk memperbaiki kondisi fisik dan mental, yang tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan produktivitas kerja gitu. Hmm, oke, oke. Jadi manusia bekerja karena ingin mendapatkan, apa namanya, tadi mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan ya. Dengan gaji yang diperolehnya, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akhirnya dengan semua itu bisa produktif gitu ya. Lebih sejahtera kan lebih produktif gitu Mbak Azimah. Tapi pada faktanya gitu, banyak orang yang kemudian mendapatkan beban pekerjaan yang justru kesejahteraan dan kebahagiaan itu sepertinya sulit dari kata, jauh dari kata terpenuhi. Karena justru mungkin secara gaji, secara materi gitu ya, mendapatkan setiap bulannya. Tapi juga ada kesejahteraan mental yang kemudian, apa namanya, kurang terpenuhi. Karena tekanan pekerjaan, kemudian juga beban yang diterima, yang harus dijalankan, yang kadang-kadang membuat orang itu menjadi tidak sehat mentalnya, atau terganggu mentalnya, ada yang depresi, ada yang sampai kemudian sangat stres gitu ya. Ini bagaimana Mbak? Seperti ada yang paradoks ya, yang berlawanan di sini. Betul. Jadi saya coba ikaitkan lagi ke lingkungan kerja. Dimana kan memang kayaknya kita ini manusia hidup dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu kayaknya di lingkungan kerja terus gitu. Azimah kayaknya kalau di rumah juga kayaknya di lingkungan kerja sama aja gitu, ngerjain laporan gitu kan. Mungkin scoring hasil tes, kayaknya pemikirannya itu pekerjaan terus gitu kan. Padahal udah di rumah nih, masih aja bawa pulang pekerjaan di rumah. Jadi kan kayak bangun pagi terus tidur lagi, kayaknya pekerjaan terus nih yang dipikirkan gitu kan. Jadi memang mau pejabatnya, mau pimpinannya, mau pegawainya, mau karyawannya gitu kan, memang tidak, apa ya mas, memang selain, selain, apa namanya, selain bawah lingkungan kerja ini untuk bisa memenuhi, Ataupun terpenuhinya basic needs kita, tapi di dalamnya juga sebenarnya sebagai sumber stressor, sebagai sumber stress, ataupun stressor itu sendiri. Itu kan, karena sekali lagi tidak hanya di sini mungkin ajang persaingan bisnis ya kan, nggak hanya mungkin persahabatan, ataupun relasi, tapi ternyata sumber stress nih. Karena kayaknya, ya memang itu tadi nih, kayaknya pekerjaan terus yang ada di pikiran gitu. Jadi tidak terlepas dari masalah-masalah setiap harinya, akan selalu ada masalah-masalah yang menjadi sumber stress. Baik, nah ini menarik ya sahabat sonora tadi disampaikan oleh Mbak Azimah, ada banyak hal yang bisa membuat kita stress di pekerjaan ya. Ada kompetisi bisnis, ada juga tantangan terkait survivalitas bisnis kita di era disrupsi ini, kemudian juga mungkin ofis politik, dan juga beban kerja yang lain yang harus diselesaikan gitu tugas dan tanggung jawabnya.